Allah menciptakan hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia Contohnya, Allah menciptakan hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, bebek, dan lain-lain sebagai bahan makanan yang dagingnya bisa dimakan oleh manusia Allah juga menciptakan kuda untuk kita manfaatkan tenaganya Oh ya, Allah menciptakan kucing tidak untuk dimakan dagingnya atau dimanfaatkan tenaganya ya Tapi untuk sekedar membuat kita senang dengan memeliharanya Seperti Ibu Windy, Ibu memelihara seekor kelinci Ibu sangat sayang sekali kepada kelincinya Setiap hari, Ibu memberi makan kelinci dengan sayuran segar seperti kangkung, bayam, dan lain-lainnya Kandang kelinci Ibu Windy pun selalu rutin Ibu Windy bersihkan kurang lebih seminggu sekali Kelincinya Ibu buatkan rumah atau tempat tinggal di kandang yang Ibu letakkan di belakang rumah Kelincinya tidak tinggal bersama Ibu Windy di dalam rumah ya Hewan juga adalah makhluk ciptaan Allah sama seperti manusia Makanya kita harus menyayangi dan merawatnya ya Apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan seperti Ibu Windy juga di rumah? Hewan peliharaan apa saja yang kalian miliki? Sudahkah kalian merawat hewan peliharaan kalian dengan baik? Ceritakan ya nak pengalaman kalian merawat hewan peliharaan kalian di rumah ke dalam buku tulismu Jangan lupa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Serta memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya Seperti materi bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari sebelumnya pada tatap muka Kerjakan dan selesaikan tugas ini dengan sepenuh hati ya nak Sukses selalu